Halo assalamualaikum cak kembali lagi di channel RKTR kali ini saya akan membahas tentang Vibel Mitsuboshi lagi tapi kali ini di Honda Beat ESP simak terus videonya jangan skip dulu Oke teman-teman kali ini saya akan membahas tentang Vibel Mitsuboshi lagi-lagi Vibel Mitsuboshi dulu sudah saya pernah bahas ya tentang Vibel Mitsuboshi tapi di Yamaha Nmax ya ini ada klik saya disini tapi kali ini saya akan membahas tentang Vibel Mitsuboshi yang saya pasang di Big ESP atau ini saya pasang di Big Pop ESP tahun 2015 ini dulu fungkisnya ya teman-teman dan yang anehnya saya disini memakai punya Suzuki Spin ini kodenya ini ukurannya ya teman-teman 19,7 kali 811 kenapa saya pakai Suzuki Spin dan setelah saya cari-cari itu di allshop yang punya bit ESP itu ada adanya punya Suzuki Spin punya Suzuki Spin ini kan ukurannya hampir mirip-mirip ya teman-teman dengan dengan bit ESP jadi itu misal sampai punya bit ESP itu kesulitan cari Vibel nya bisa pakai Suzuki Spin atau mungkin Suzuki Spin bisa kesulitan cari Vibel nya bisa pakai Vibel dari bit ESP yang kodenya K44 ya teman-teman ini dari Bado sudah pernah saya jelaskan yang dulu ya vendor dari Yamaha atau Honda itu dari Bando kalau bagiku dari Mitsuboshi tapi ini bibirnya Mitsuboshi yang mereknya dari Mitsuboshi bukan dari merek Honda atau Yamaha kita bandingkan dulu ya teman-teman ukuran lebar dan panjangnya pertama dari Bibel Mitsuboshi lebarnya sekitar jadi ini sudah saya pakai ya tapi ya ini bukan baru ya ini sudah saya pakai sekitar 10ribuan lebih 10.000 km lebih ya teman-teman ini sekitar 19 kurang sedikit ini 18 tengah tapi lebih lebar ini 19 kurang sedikit ini 18 tengah kalau dari panjangnya saya lihat 81,6 ya 81,6 kalau yang dari Bando harinya K44 kita lihat ukurannya ini sekitar 88 88 ya enggak ada 80,8 enggak ada 81 ya jadi ini rasanya hampir sama di Yamaha n-max saya performanya jadi bawahnya itu lebih enak atasnya juga lebih dapet ya teman-teman kalau pakai Bibel Mitsuboshi ini tapi ini punya kepunyaan yang Suzuki Spin ini sudah saya pakai sekitar 10.000 lebih sekitar 12 ribuan tapi keadaannya masih bagus enggak ada retak-retak sama sekali karena ini karena ini kualitas original tapi mereknya bukan dari Yamaha original seperti itu ini dari vendor aslinya jadi Bibel Mitsuboshi ini Bibel original rasa racing tapi mereknya bukan original jadi bisa sebagai referensi untuk teman-teman di rumah bisa memakai Bibel Bibel yang lebih murah ini harganya dulu saya beli dengan harga Rp60.000 kalau tidak salah sekitar lima puluh tujuan pokoknya sekitar Rp60.000 teman-teman murah ini kualitasnya setara original dan performanya lebih dari original kalau saya rasa performanya bisa setara performa racing oke segitu saja video dari saya semoga bisa bermanfaat menjadi referensi teman-teman di rumah jangan lupa subscribe like dan komen di bawah ya teman-teman untuk yang tanya-tanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati